Nah sekarang kita akan lihat pengertian sosial ya. Ini sosiologi adalah pembelajaran secara sistematis terhadap perilaku sosial dan kelompok orang. Sosiologi berfokus pada pengaruh hubungan sosial terhadap munculnya sikap perilaku orang lain serta bagaimana perubahan masyarakat ya. Kemudian dalam rangka memahami perilaku sosial, ahli sosiologi harus menggunakan pikiran yang tidak bisa disebut. Ini dia imajinasi sosiologis katanya ya. Yang tak biasa yang disebut ini imajinasi sosiologis. Kemudian pengertian politik. Politik sendiri berasal dari kata polis ya. Artinya kebijakan sebenarnya. Politik sering dipelajari. Nah kalau kawan-kawan sendiri istilah politik itu apa sih? Kendurung seperti apa ya? Kalau menurutku politik itu tata cara untuk mendapatkan kekuasaan Pak? Mendapatkan kekuasaan ya Rizka. Ada yang lain nggak? Dia memang cenderung dihubungkan dengan perilaku pemerintah yang melakukan suatu kewenangan atau kekuasaan ya. Dalam kelompoknya, lembaganya. Tapi memang politik itu suatu cara untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi arahnya adalah tujuan. Walaupun menggunakan power atau kekuasaan, dia tetap menggunakan tujuan. Itu definisi dari politik itu sendiri. Sehingga sosiologi politik ini disiplin ilmu yang menggabungkan ilmu sosiologi dan ilmu politik. Nah, jadi berbagai fenomena politik yang tidak bisa dilepas dari struktur masyarakat ya. Hampir kehidupan sosial itu pasti tergantung politik ya. Kehidupan politik pun tergantung dengan kehidupan sosial. Jadi tidak bisa dilepaskan ya. Ilmu sosiologi lahir pada abad ke-18 ya ilmunya ya. Ilmu politik lahir abad 20. Perbandingan. Sosiologi ada dengan ilmu alam, antropologi, ekonomi, sejarah, psikologi, ilmu sosial. Nah, ini ilmu politik. Nah, jadi banyak ya. Sosiologi ini banyak sekali sebenarnya berpengaruh dengan ilmu-ilmu lainnya. Kalau di Usuludin itu ada sosiologi agama ya. Kalau di hukum pidana itu ada sosiologi kriminal ya. Nah, di sini sebenarnya termasuk dalam perilaku manusia atau masyarakat. Nah, ruang lingkup sosiologi politik yang pertama itu struktur masyarakat. Kedua ada sistem sosial. Ketiga, pelapisan masyarakat. Empat negara. Lima, kekuasaan dan kewenangan. Membuat keputusan dan akhirnya membuat kebijakan publik. Kemudian penjelasan ruang lingkup sosiologi. Ini ada struktur masyarakat ya. Susunan masyarakat ya. Dari fisik berkaitan dengan sosial. Ini tatanan sosial ya. Ada ciri-ciri dan fungsinya. Bisa kita lihat cirinya pada kelompok masyarakat berkaitan dengan budaya dan dapat berubah, berkembang. Fungsinya identitas ya. Struktur masyarakat itu mengetahui identitas. Fungsi untuk saling mengawas, kontrol, dan pendidikan atau pembelajaran ya. Nah, yang kedua sistem sosial. Nah, sistem sosial ini mencirikan karakter sifat, nilai, ukuran, kualitas, kedudukan. Ini dalam suatu struktur sosial. Dengan memahami sistem sosial yang merupakan proses belajar, analisa ya. Dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga ada statifikasi sosial. Ini struktur masyarakat yang membagi ke dalam tingkatan. Seperti ukuran kekayaan, pendidikan, keturunan, kekuasaan. Ini dibagi dua. Ada yang statifikasi sosial dan statifikasi sosial terbuka. terbuka dan tertutup ya. Yang tertutup ini yang nggak mungkin ada perpindahan posisi. Jadi dia di situ, situ aja kelompoknya. Nah, kalau yang terbuka ini memang dia mengizinkan mobilitas lebih ke masyarakat modern ya. Kemudian negara. Nah, negara juga termasuk ya. Katakan, ada beberapa teori ya. Roger F. Soltau, George Elling, Prof. Joko Sutono. Negara itu organisasi memiliki kewenangan ya. kekuasaan untuk menjalankan suatu pemerintah demi kebahagiaan masyarakatnya. Ini sejahtera ya. Fungsinya mesejahterakan rakyat, melaksanakan tertipan, pertahanan keamanan, dan menegakkan keadilan. Kemudian kekuasaan kewenangan. Nah, ini juga dikatakan kemampuan mempengaruhi pihak lain. Kekuasaan wawonang itu biasa pemerintah yang sah ya. Fungsi kekuasaan itu memiliki rasa takut, rasa cinta, percaya, dan pemujaan ya. Kekuasaan tanpa wawonang tidak akan berjalan. Karena pada dasar wawonang adalah hak seorang atau kelompok itu berkuasa. Kewenangan memiliki fungsi menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan, menelesaikan pertentangan ya. Seperti kewenangan presiden menjalankan pemerintah, kewenangan DPR mengatur, membuat aturan, dan kewenangan hakim dalam memutus suatu masalah. Ini ada pengambil keputusan. Proses penentuan mengambil yang mana yang terbaik ya. Ada jenisnya keputusan autogenerative, keputusan hindus. Nah, autogenerative ini mempertimbangkan dengan cepat ya. Kemudian keputusan hindus ini diambil berdasarkan pada scientific management yang ilmiah. sehingga logis dan tepat walaupun lambat ya. Nah, kemudian kebijakan publik. Ini juga termasuk ruang lingkup politik ya. Ada kebijakan umum, ada kebijakan pelaksanaan, ada kebijakan teknis. Ini semua harus ditaati oleh seluruh warga ya. Ya, mungkin itu kawan-kawan ini tinggal lima menit lagi ya. Memang waktunya terbatas. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.